Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sulara salam sotopi salam sedar dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia dengan senapan angin ingat CVA Sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman di video kali ini kita mau tes akurasi unit yang kemarin kehabisan dan juga baru ready kembali yaitu adalah unit senapan angin bocap FXU Meja mantep sekali ya teman-teman ini efek U Meja menggunakan laras spesial laras U Meja oke mantep sekali yang kemarin gak kebagian stoknya sekarang udah ready kembali oke mantep sekali ya teman-teman sebelum kehabisan ini simak videonya dulu video tes akurasi dan juga tentang speknya kita bahas lagi biar teman-teman pada ingat kembali oke mantep sekali sebelum kita bahas speknya kita simak dulu ya video tes akurasi dari Unison Apana angin bocap efek U Meja ini oke langsung aja kita simak dulu video tes akurasi berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu opi salam seder dari CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor oke berjumpa lagi dengan saya Cijambul Admin 1 dan juga admin 3 di CVS Odor oke teman-teman di video kali ini kita mau tes akurasi unit senapan angin bocap FXU Meja yang pakai laras U Meja panjang larasnya kurang lebih 60 cm untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules oke teman-teman ini cocoknya pelurunya pakai Hercules yang beratnya 13,6 grain oke kita tes akurasi kurang lebih jaraknya 25 meter ini tes akurasi unitik sekaligus kita nyetel teleskopnya oke mantep banget ini tekanan anginnya ada di 2400 oke mantep sekali setelan ada di sedang ini ya teman-teman yang kemarin ke bagian FXU Meja sekarang udah ready kembali oke kita simak dulu video tes akurasinya nah itu titiknya masih kosong disitu terus kita lihat teleskopnya fokus di pas retikal ya teman-teman oke mantep banget itu dia titiknya apakah masih belum satu lubang disitu oke belum satu lubang dua kali mantep oke tiga kali belum satu lubang mantep sekali ya teman-teman empat kali belum satu lubang kita tambahin lagi lima kali belum satu lubang di titik yang sama ya oke tambahin satu kali lagi oke mantep sekali kita tambahin lagi bonusnya satu oke mantep banget itu kelihatan ya teman-teman besar sekali oke kita nyatakan lolos tes akurasinya oke ini dia unitnya ini dia unitnya FXU meja pakai larasiu meja panjangnya kurang lebih 60 cm tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI oke ini tempat pengisian anginnya ada di sebelah sini mantep sekali cancel kokang ada di belakang sini mantep banget ya teman-teman dan juga manometernya ada di sebelah sini oke sebelum itu kita langsung lanjut lagi bahas tentang speknya biar lebih jelas lagi ini triggernya pakai trigger match kalau dorong ke kanan dia otomatis ada safety triggernya oke mantep banget kalau dorong ke kiri udah normal lagi oke lanjut kita bahas tentang spek-sepeknya tadi tes akurasinya sampai sana oke terima kasih oke mantep sekali tadi tes akurasinya 7 kali belum nitik 1 lubang terus ya teman-teman mantep sekali laras yumaja jangan diragukan lagi ya teman-teman pasti udah tau laras yumaja itu enaknya minta ampun mantep sekali pokoknya ya teman-teman ini larasnya pakai laras yumaja panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm untuk jarak idealnya laras ini bisa jarak 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman kalau anda tidak punya skill baru pemula ya teman-teman tidak tau bagaimana teleskop di jarak yang ke atas 50 meter 60 meter itu bagaimana harus benar-benar belajar dulu kalau untuk pegang PCP seperti itu oke untuk larasnya ini panjangnya kurang lebih 60 cm untuk bahan larasnya ini menggunakan bahan baja OD13 alur 12 mantep sekali ya teman-teman untuk kalibernya ini menggunakan kaliber 4,5 mm ya oke mantep sekali meskipun kaliber 4,5 mm ya teman-teman jangan diragukan untuk nembak big game buat berburu sama babi atau yang berkaki empat lainnya nah ini pasti akan tumbang apalagi pelurunya ini cocoknya pakai Hercules yang double ring ya teman-teman kalau sekali tembak kalau buat burung dia pasti akan mati akan jatuh ya teman-teman kalau sekelas seperti barak kuda Gies itu memang agak beberapa kali untuk bikin bisa tapi agak beberapa kali tembakannya teman-teman soalnya dia belum double ring tapi kelebihannya dia dia lanjut kalau Hercules dia untuk depannya itu tumpul ya teman-teman jadi memang kalau double ring dia itu bisa tembus sampai dalam robekannya lebih besar Hercules daripada yang barak kuda seperti itu teman-teman makanya kalau pakai Hercules dia langsung tumbang seperti itu kalau buat bikin berburu besar nah itu usahakan kenakan area fatalnya teman-teman area kepala atau area intimnya kalau hanya ditembak di area badan kaki atau bututnya ya gak bakal mati seperti itu ya teman-teman nah mantap sekali nah untuk bahan larasnya mohon maaf bahan larasnya ini menggunakan bahan baja oke mantap sekali nah itu baja biasanya sering ada yang karat nah itu biasanya menghindar dari karat itu biasanya kita perawatan larasnya nah itu diisi minyak goreng ya teman-teman minyak sayur itu minyak goreng atau oli ya kalau itu yang gampang carinya ya teman-teman oli-oli bekas nah itu nah itu diisi dari depan sini kalau udah sampai belakang nah terus ditembakkan seperti itu ya teman-teman biar kalau ada di dalam biasanya itu bekas-bekas peluru nah itu bisa keluar jadi larasnya bersih akurasinya bisa membaik lagi seperti itu ya teman-teman perawatan kedua kalian yang penting jangan digontak-ganti untuk pelurunya kalau udah cocok Hercules ya pakai Hercules jangan digontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya belum tentu pakai peluru lainnya juga cocok soalnya disini kita semuanya udah tes ya teman-teman ada JBS GR terus barakuda terus juga ada lagi KIS terus ada Canon nah itu semua udah kita coba nah tapi yang cocok ini pakainya Hercules jadi kita pakainya Hercules bonus pelurunya pun juga kita kasih yang Hercules ya teman-teman tidak berani kita ganti yang lainnya seperti itu oke mantap sekali di luar laras ini juga udah dilindungi dengan serobong ini serobongnya OD20 mantap sekali ya teman-teman ini udah ada serobongnya OD20 larasnya juga terlindungi yang penting dalamannya kalau mau rawat diisi minyak goreng atau minyak sayur seperti itu dan di depan sini juga udah ada untuk pemasangan perdam ada dread ya teman-teman buat pemasangan perdam nanti kalau kalian pengen senyap suaranya dipasangin perdam kalau pengen suaranya menggelegar kayak tadi nah ini ada penutup larasnya ya mantap sekali ya kalau pengen agak senyap nanti dapat perdam Uki Ultimate yang OD38 perdam super senyap dari CV Isoder ya teman-teman perdam OD38 perdam super senyap mantap sekali pokoknya ya nah itu bisa dipasang nanti udah kita setel juga dari sini udah kita kasih tanda nanti ada tanda putih-putihnya nah itu dari kami ada tandanya buat ngepasin perdamnya ya teman-teman biar tinggal pasang seperti itu oke mantap sekali magazine pun juga magazine bonus yang biasa juga udah kita setel dari sini memang ada kalanya dia macet kalau sampai sana biasanya itu sering macet kalau pengen bagus ya tadi tambah 100 ribu kalian dapat magazine yang CNC seperti itu ya teman-teman kalau pengen magazine yang bagus tidak sering macet ya biasanya agak macet ya teman-teman tapi tidak keseringan seperti magazine biasa ya nah itu tambah 100 ribu kalian dapat magazine yang CNC pembuatannya udah pakai mesin CNC jadi kerapiannya bener-bener rapih betul seperti itu oke mantap sekali nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI mantap sekali ya teman-teman untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit nah itu setelan paling irit bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya itu setelan paling irit ya teman-teman paling irit bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau setelan agak boros nah ini setelan sedang ya teman-teman paling 50 kalian udah habis kalau setelan full power boros banget full power nah itu paling 20-30 kali udah habis nah ini tadi setelannya sedang di tengah-tengah oke mantap sekali buat jarak 50 meteran pun juga udah oke tadi setelan ini ya teman-teman mantep banget ini tadi kita tes jaraknya kurang lebih 25 meter juga udah oke sekali oke mantep banget nah ini tabungnya untuk perawatan tabung yang penting jangan sampai kehabisan angin ya teman-teman kalau udah sampai 1000 PSI atau 1500 nah itu udah jangan ditembakkan lagi langsung segera diisi kembali kalau mau disimpan berbulan-bulan nah itu biasanya kami disisakan angin ini 1000 PSI atau 1500 PSI ya teman-teman kalau mau disimpan seperti itu jangan sampai 0 ya minimal angin disisakan 1000 PSI atau 1500 PSI seperti itu nah kalau ngisi juga jangan sampai berlebihan ada aman anginnya di 2700-2800 PSI kalau ditabung ini maksimal di 3000 PSI tapi jangan keseringan ya teman-teman ada kalanya kalian bisa isi 3000 PSI tapi jangan keseringan nah yang gak kuat itu yang ada disini yang menahan angin itu seal seal terbuat dari karet ada masanya dia akan robek kalau gak kuat menampung kapasitas anginnya yang berlebihan seperti itu ya teman-teman jadi diamannya saja 2700-2800 PSI seperti itu biar aman kuat tahan lama untuk seal yang ada di dalam tabung sini biasanya kalau sampai habis anginnya sampai 0 itu kendalanya biasanya ada di valve kalau valve ada kotorannya di dalam biasanya ada bekas-bekas oli atau gimana nah itu biasanya valve sering bocor ya teman-teman biasanya kalau ada bocor seperti itu valve-nya dibuka bukanya dari laras dulu baru valve-nya dibuka ya teman-teman seperti itu nah itu biasanya valve ada bekas-bekas dread yang kurang bersih nah itu ada kotoran sedikit apapun valve itu berpengaruh jadi akan terjadi kebocoran nah seperti itu oke mantap sekali nah untuk chambernya teman-teman ini chambernya menggunakan chamber monolet dari band Dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih daleman beca atau Dural mantap sekali ya teman-teman ini bukan pake chamber tumpuk lagi pakenya udah pake chamber monolet dari band Dural seri 6 pembuatan juga semi-sensi dalemannya tapi masih daleman beca atau Dural mantap sekali ya teman-teman ini manometernya ada di sebelah kanan pengisian anginnya ada di sebelah kiri ya mantap banget pengisian anginnya udah pake mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya mantap sekali tarikannya ini juga udah menggunakan tarikan seat lever bocap semua bocap disini tarikannya hanya satu tarikan ya teman-teman tidak ada yang lebih dari satu tarikan tarikannya semua satu track ya seperti itu yang kuat itu di bagian setelan power nah setelan powernya ada disini kalau pengen nambah powernya biar kuat diputer saja ke sebelah kanan soalnya kalau dibuat dua tarikan nah itu sering agak berat ya teman-teman makanya enaknya itu di setelan power sini dan juga kerusakan di bagian seat lever kalau tarikannya ada dua tarikan nah itu sering terjadi kerusakan makanya enaknya kita setel powernya kalau pengen gede ada di setelan power di belakang sini oke untuk cancel kokang juga ada cancel kokang ada di sebelah kiri ya teman-teman cancel kokangnya ada di sebelah kiri tidak bisa di kanan hanya ada di sebelah kiri trigger-nya pun juga udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger-nya juga kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi popornya ini popornya yang ready ini unit yang ready tinggal dua unit saja ya teman-teman tinggal dua unit bentuknya seperti ini semua warnanya juga seperti ini ya teman-teman mantap sekali ini unit tinggal dua unit saja siapa cepat dia yang dapat pokoknya oke mantap sekali ini popornya memang popor warna natural warna putih seperti ini ya teman-teman bahagiannya dari kayu mindi mantap sekali ini popornya memang natural warna putih seperti ini juga udah ada setelan pipinya pun juga ada di sebelah sini oke mantap sekali itu dia sedikit spek dari unit senapan angin bocap FXU baja yang sering kita tampilkan ya teman-teman pasti teman-teman yang udah lama lihat channel saya pesador udah hafal dengan unit ini oke mantap sekali ya untuk harganya teman-teman nah sekarang kita bahas harganya harganya untuk unit aja unit aja ada bonus tas tali sadang gantuan peluru-peluru tas magazin per dam sama STKS harganya kita bandrol cukup 3 juta rupiah saja nah kalau promo full set sekarang harganya cukup menjadi 3 juta 900 ribu rupiah saja harganya 3 juta 900 bonusnya yang meliputi ada bonus tas tali sadang gantuan peluru-peluru tas magazin per dam sama STKS ada tambahan free pompa HMS 4000 PSI ada teleskop gamu ukuran 39x40 ada free peluru 1 kaleng yang cocok ada juga free kaos kamu dari CV asodor oke dapat kaos kamu dari CV asodor mantap sekali ya teman-teman harganya cukup 3 juta 900 ribu rupiah saja nah tadi ini ada yang lucu teman-teman tadi pagi pagi-pagi banget nah itu ada yang menanyakan PCP nah setelah saya kirim gambar tentang harga bocap predator atau bocap efek nah itu dikiranya harganya itu dapat 400 ribu teman-teman padahal 400 ribu itu buat beli teleskop saja dapat yang basenel atau gamu ya teman-teman nah dikiranya unit ini harganya 400 ribu dan juga dia nawar 450 sampai nawar menjadi 1 juta rupiah ya teman-teman ya padahal kita ambil unit ini harganya pun 1 juta pun gak dapet ya teman-teman wah para bangnya tadi yang menanyakan ini unit ada yang 400 ribu ya teman-teman ya itu sebuah teman-teman ya mudah-mudahan tidak terjadi di toko-toko lain ya teman-teman mudah-mudahan hanya ada di CVH sodor sampai tidak sampai menular di toko yang lain seperti itu oke ya teman-teman itu dia harga unitnya untuk garansinya ini juga ada garansi ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 2 bulan garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi hal ngacak di larasnya garansi tabung meliputi kalau ada terjadi kebocoran di garansi tabung maksudnya kalau ada tabung pecah atau chamber pecah kalau hanya sekedar bocor di sealnya sini atau di valve-nya kita udah antisipasi bawakan super pacar dangannya nah itu hal wajar di senapan angin jangan panik dan juga kita nanti pasti akan bantu pasti akan tanggung jawab juga kalau tidak bisa menanganin langsung kembalikan ke CVI sodor kita ganti unit yang lain yang satu jenis dengan ini ya teman-teman seperti itu oke mantap sekali terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol hasil rap dan klik tombol loncengnya kita kiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini harganya udah jelas speknya udah jelas garansinya pun juga udah jelas oke saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sular salam satopi salam sodor dari CVI sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVI sodor selamat menikmati sub indo by broth3rmax